Uh, besar banget sahabat Ini benar-benar kalau beli hitung Ini entah sampai mungkin 40 kilo Pagi ini, beli sedang mencari Beberapa jenis pesticida Yang ada di dalam hutan ini Yang beli maksud di sini adalah Bahan pesticida nabati, sahabat ya Sambil beli mencari, beli mau kasih tau Mengenai curhatan beberapa sahabat Di grup Facebook Bali Organic TV Mengapa beli tanaman saya Tidak kunjung sembuh Saya sudah menggunakan berbagai macam Pesticida nabati, tapi tanaman saya juga Belum sembuh, nah beli akan kupas Lebih lanjut Di video ini, sahabat Mari ikuti beli, kita sambil jalan Kita sambil ngobrol Yang pertama Yang paling basic, sahabat belum bisa Mengenali serangan apa yang menyerang dari tanaman sahabat Banyak beli lihat Banyak sekali, bahkan beli juga dulu sama Beli juga dulu tidak kenal dengan apa yang menyerang dari tanaman beli Sehingga beli menggunakan pesticida nabati yang salah Untuk hama yang salah Misalkan, sahabat Serangan layu bakteri, sahabat Ada beberapa Beberapa hari yang lalu Menanyakan beli tanaman saya Layu saya sudah semprot dengan Bawang putih Dan Mimba Nah, seperti itu Tentu saja ketika Tanaman layu karena serangan Bakteri Kita semprot dengan bawang putih Maupun mimba pun Tidak akan bisa mempan Meskipun, sahabat berikan dosis yang kental Macam-macam apapun Tidak akan bisa sembuh Dengan menggunakan pest nab yang salah Ini ibarat jika sembung Makan mie seduh, sahabat Tidak nyambung dan tidak akan sembuh Nah, kemudian kesalahan yang kedua Sahabat tahu hamanya seperti apa Tapi tidak kenal dengan pesticida nabati yang sahabat bikin Misalkan Beli sudah pernah jelaskan Misalkan seperti ini Daun mimba Daun mimba Yang di dalamnya juga memiliki senyawa racun Ini beli, klasifikasikan Dalam Pesticida kontak Bersemaan dengan Umbi gadung yang akan kita cari sekarang ini Jadi Kenali, sahabat Kenali hamanya Kemudian kenali Pesticida nabati yang sahabat gunakan Beli sudah diterangkan berkali-kali di video sebelumnya Bahwa pestisida nabati itu memiliki beberapa jenis sifat Yang pertama adalah Pipilan atau menolak Jadi, hama Jadi, tidak Apa ya Tidak suka dengan tanaman sahabat Karena Mungkin ada aroma yang tidak disukai oleh hama Tentu Kemudian juga ada pestisida nabati Yang bersifat kontak Pesticida nabati yang bisa kita buat ini Mengandung senyawa racun Dari bahan yang mengandung racun Seperti itu Seperti misalkan Umbi Gadung Yang beli cari Pagi ini Kemudian juga ada Pesticida nabati Yang bersifat Apa ya Infeksius Jadi, menginfeksi dari hama yang kita ingin hilangkan Seperti misalkan Seperti Jamur metarisium anisopilai Yang memang bisa menginfeksi urat Bahkan mungkin jenis serangga lainnya Yang akhirnya sakit dan kemudian mati Juga ada jenis dari pestisida nabati Yang membuat nabati makan si hama jadi berkurang Kemudian juga ada yang bersifat jebakan Atau menjebak dari hama kita Sehingga serangga betinanya ini Bisa terjebak Atau serangga betina Atau serangga jantan Akan terjebak Dan kemudian akan menghambat Dari reproduksi dari hama Dan juga sahabat Juga bisa membasmi hama Dengan menggunakan predator alami Dari hama Yang akan kita kurangi populasinya Nah, sahabat Lihatlah tanaman ini Subur sekali Bahkan hama tak bisa menyentuhnya Nah, ini sama Dengan apa yang beli sering katakan Bahwa Dalam mengobati tanaman Kita tidak hanya boleh bertumpu Pada yang namanya pestisida nabati Tapi Perkuat daya tahan dari tanaman kita Sama seperti manusia Bila daya tahan beli Misalkan baik Beli berolahraga Beli makan makanan yang bergizi Maka Otomatis badan beli akan memiliki kekebalan Alami terhadap serangan penyakit Virus bakteri Begitu juga dengan tanaman Nah, kemarin beli sudah berikan contoh Di tanaman cabai yang keriting Sahabat-sahabat bisa lihat video Masih ingat video beli satu minggu yang lalu Mengenai keriting daun Cara mengatasi keriting daun Dengan Dua sudut pandang yang berbeda Nah, ini adalah bukti Bagaimana Akhirnya Tanaman beli bisa sembuh Sahabat Pertumbuhan daun Pada bagian pucuk daun yang baru tumbuh Nah, ini sahabat Bisa sahabat bandingkan Dengan video Satu minggu yang lalu Ini adalah pohon Tabai yang sama Dan Yang lebih lucunya lagi Beli belum sempat menyemprotkan Pestisida nabati Yang beli perkenalkan minggu lalu Karena beli sudah yakin Hanya dengan memberikan Biang kompos Plus kompos hitam Seperti yang beli lakukan di video Satu minggu yang lalu Ternyata memang benar Tanaman bisa sembuh dengan sendirinya Walau tanpa bantuan dari Pestisida nabati Ini adalah daun-daun yang Menggulung Seperti ini sahabat Karena serangan tungau Kemudian dulunya ini Gak ada pertumbuhan daun sama sekali Ini benar-benar kopong Seperti itu Kemudian Tunas yang tumbuh Yang baru ini Sudah mulai normal Bentuknya sudah mulai normal Bahkan sahabat Disini Kalau beli getarkan seperti ini Masih banyak kutu kebul Yang masih menempel di bawah Dari Bagian bawah daun Dari si tanaman ini Akan tetapi Ajaibnya Dengan daya tahan tanaman Yang sudah kuat Akibat pemberian Dari biang kompos Dan kemudian juga kompos hitam Ternyata Semua pertumbuhan Tunas cabang yang baru Itu sudah Normal Seperti itu Kita bandingkan Dengan video yang lalu Nah terlihat jelas Bedanya sahabat ya Semua pertumbuhan daun Pucuk daun yang baru Sudah mulai normal Daunnya sudah mulai normal Sedangkan Yang sebelumnya Sebelum kita berikan pupuk Di bawah sini Ini masih terlihat jelas Rekam jejak keritingnya Seperti itu sahabat Nah hal ini Seterupa dengan Apa yang pernah disampaikan Pada sahabat kita Di grup facebook Balai Organi TV Oficial Bapak Agus Gates Wow Nyata loh teman-teman Efek BK Terat tanaman cabai saya Nah tanaman ini Dulunya keriting sahabat Kemudian setelah diberikan BK Dan beli berharap juga Beliau memberikan juga Kompos disini Dan ternyata Tanamannya pulih kembali Meskipun tanpa Menggunakan Pestis dan abati Dan itu pun dikasih BK nya cuman secuil Dalam 4 hari Wah cepat sekali ya 4 hari cabai keritingku Langsung sembuh Seperti itu Nah jadi hal terakhir itu Sahabat Yang sebenarnya Paling penting Percuma kita memiliki Banyak segudang Penuh Pestis dan abati Akan tetapi Tanaman kita Tidak memiliki Daya tahan yang baik Maka Tanaman tidak akan Pernah sembuh Nah sahabat Ternyata Umbinya besar banget Sahabat Jadi luar biasa Kita mendapatkan Raksasa lagi Di hutan ini Sahabat Banyak sembuh Langsung kita akan Cangkul Ini tempatnya Juga sangat berbahaya Karena benar-benar Curam sahabat Tapi demi Sahabat Bali Orang di TV Beli akan Menantang resiko Nah jadi ini Sahabat Luar biasa Umbinya Besar sekali Mudah-mudahan Beli bisa cepat Angkat Umbi gadung ini Sahabat Luar biasa Sahabat Umbi Dari gadung Yang kita dapatkan hari ini Ini besar sekali Mungkin Perlu 2 orang Untuk mengangkatnya Karena ini Merupakan satu rangkaian Umbi Dan semua ukurannya Gude-gude sekali Bayangkan tangan beli Cuman segini Sahabat Ini ukurannya Bahkan Cek-cek Oke sahabat Cukup sampai disini Video beli kali ini Mudah-mudahan Jangan lupa Selalu berusaha Menanamlah hari ini Agar kita bisa Panen esok hari Sampai jumpa lagi